Assalamualaikum ketemu lagi di JKC Jona kreasi channel kali ini saya akan membuat gantungan kuci yang ukuran kecil seperti ini ya ini gantungan kecil seperti ini bisa dijadikan buat souvenir acara-acara pernikahan, sunatan bisa ya sekarang kita mulai aja ya sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, share subscribe bunyikan tanda lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari saya ya dan terima kasih yang selalu mengikuti video saya oke sekarang kita mulai ya kita siapkan bahan terlebih dahulu ini bahan ukuran bola dunia ukuran sedang ya kita siapkan yang bawahnya 10 biji ini yang buat bawah 10 biji dan ini yang buat atas 8 biji ya ini 8 biji dan ini buat tangkainya cukup 3 biji aja dan daun yang kecilnya cukup 2 biji aja dan ini buat tangkainya buat tangkainya ini menggunakan warna yang gelap warna yang gelap ya sekarang ini saya punya warna yang coklat warna coklat bisa dan warna hitam juga bisa tapi gak apa-apa sih gak pakai warna yang gelap juga ini juga lucu kok ya dan satu ini gantungan kunci ukuran yang kecil ini ya senat senat ukuran 90 cm ya kalau gak ada meteran bisa menggunakan lantai di rumah masing-masing lantai cukup 3 lantai 3 lantai cukup ya kita mulai aja ya saya menggunakan warna orang terlebih dahulu orang terlebih dahulu ya orang kita masukin 5 buah 5 buah bola dunia saya masukin semuanya ini 4 ya ini 5 yang terakhir saya silang dengan senar yang satunya jadinya seperti ini ya kalau sudah disilang seperti ini kita lanjut ke tahap kedua ya tahap kedua saya masukin bola dunia 3 dulu ya 3 yang satu warna orang yang satu atas bagian atas warna yang hijau dan yang satunya lagi yang ketiga warna orang warna orang yang terakhir ini yang di atas kita silang dengan senar yang di bagian bawah senar yang bagian bawah ini kita masukin ke bagian yang orang yang lima tadi ya kita masukin sekarang dua bola dua bola yang warna hijau satu ya terus warna oran satu yang warna oran kita silang dengan senar yang di bagian bawah begitu seterusnya ya ini senar yang di bawah kita masukin ke bagian yang orang yang lima tadi ya warna hijau dan warna orang orang ini ini bagian senar yang di bawah masukin lagi ke yang orang yang lima tadi ya terus masukin lagi ke sampingnya sampai posisi senar berada di atas semua kalau senar sudah posisi di atas semua dua-duanya ini ya ada dua senar kanan dan kiri kalau posisinya sudah di atas semua masukin yang warna hijau sudah selesai jadinya jadinya seperti ini ya senar yang arah satunya kita masukin ke yang warna yang hijau masukin masukin bolo dunia yang warna hijau dua ya dua kita masukin yang satunya kita silang dengan senar yang satunya lagi senar yang bagian bawah kita masukin ke bagian yang hijau yang di sampingnya itu ya terus kita masukin lagi masukin lagi ke samping dan masukin lagi ke bagian yang atas ini posisi semua senar sudah ada di atas ya kita masukin satu daun dulu dan kita silang ke yang satunya lagi yang bagian satunya lagi senar ini masukin lagi daunnya kita masukin lagi ke bawah senar posisi yang sudah di bawah kita kita naikin lagi ke atas ya kemudian selamat menikmati 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 ini sudah hampir jadi Terus senar yang ini kita masukkan ke bawah ya. Sampai ke bawah. Kita kunci di bawah ya. Kita kunci di bawah. Cara menguncinya disilang-silangkan. Jangan digunting terlebih dahulu ya. Sebelum kita menyilang-nyilangkannya. Terus senarnya kita balikin lagi ke bawah ya. Dan kita kunci. Ini posisi senar sudah pada di bawah ya. Kita disilang-silangkan lagi ya. Disilang-silangkan lagi. Disilang lagi. Itu cara menguncinya ya. Jadi jangan digunting terlebih dahulu sebelum kita menyilang-nyilangkannya. Antara senar dan senar kita disilang. Tanpa harus diikat ya. Kita cukup disilang-silangkan aja. Ke lubang-lubang. Bola akrilik ini. Kalau sudah cukup badat. Kalau sudah cukup padat ya. Ini cukup. Baru boleh digunting senar yang ininya ya. Biar terlihat rapih. Ini sudah jadi ya. Jadinya seperti ini. Ini gantungan kunci. Berbentuk buah-buahan ya. Ini buah jeruk kecil. Ini bisa dijadikan buat sumpenir di acara-acara ya. Jadinya seperti ini. Semoga bermanfaat ilmu dari saya ya. Wassalamualaikum. Bersambung. Peperimu.